Yo, welcome back to Make Your Life Yo, bro Kita langsung-langsung aja langsung ya Selamat datang bertemu di depan See you See you Halo guys, ini kita udah sampe Kita langsung masuk aja ke lokasi Halo Destan Gila, ini lagi cukur model apa nih? Undercard Undercard Okay Okay Yo, what's up? Men, hari ini gue gerpek Gerpek Barber yang ngasih gue Nah, ini yang punya Namanya siapa? Destan Namanya Destan Namanya Destan Gue penasaran yang marah Karena Dia itu masih muda Aku udah punya usaha gitu Usahanya itu dari Perikis dari nol Sampai Saat ini dia mempunyai Tempat yang baru gitu Dulu Gue pernah maik ke tempat dia Tapi sekarang di tempat yang baru ini Agak lebih luar gitu Kalau menurut gue ya Karena disitu Gue melihat ya Pengusaha-pengusaha muda itu Ternyata banyak di Indonesia Ya, contoh salah satunya Ya, ini si Destan Dest, lu Berapa lama sih Berkuni di dunia Barbershop ini? Baru Jalan Tiga tahun Lebih dikit Tiga tahun Oke Itu Awal mula Lu bisa Bikin barber itu Dari Dari mana gitu Jadi Apa sih motivasi lu Bisa Keguat Bisnis barber ini Bisnis barber ini Awal Gara-gara The power of Pever sih Bisa juga Sebelumnya Gue kalau boleh cerita Dulu itu Gue kerja di Asranda Motor Bisa dibilang Ya, bisa dibilang Menentahun gue bergelut Di Perusahaan Asranda Motor Masa maksudnya AHM Otofad Dan terakhir itu Di PT SRI Di manager federal Sadar-sadarnya gue itu Ketika Pas di SRI Dimana Kok Gue kerja Selama ini kan Kota-kota Kontra-kota terus Sedangkan Umur Selalu bertambah Gue berpikiran Kalau misalkan Gue Tidak Memulai Sebuah usaha Gue mau kerja Dimana lagi Sedangkan Umbur gue sudah Yang keluar Meskipun bisa kerja Mungkin kerja Mungkin kerjaan gue Tidak sebagus Di Astra Karena gue Ngomong-ngapin Di cara Gaji atau Income per Gue itu Bisa dibilang Maksimal itu Bisa 4 juta 5 juta ke atas Dari situ Gue berpikiran Kenapa Gue gak Buka usaha Tapi Sempet bingung Gue mau keusahaan apa Pertama Gue sempet berpikiran Untuk buka Sistem Kenapa gue mau Buka sistem Karena Karena teman-teman Itu Adalah Kotor Gue mau keusahaan Minta Suka Orang-orang Gue Terlalu Dibukung Ngini Gue bingung Buk Mau keusahaan Apalagi Sedangkan Umur Dua Ini Perusahaan Ini Sebentar Lagi Sontrak Alhamdulillah Gue punya teman Di PT Gue yang terakhir Itu Kalau Dia gak Nyetuk Masalah Rambut Mungkin Gue gak Tandu Pikiran Untuk Bukan Tukar Tukar Dia 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 Dua Des Terlalu Kerja Disini Cowok Semua Kenapa Lo Harus Ngapain Rambut Setiap Lo Mau Istirahat Kan Ini Cowok Enggak Ada Yang Mungkin Depan Sama Lu Disini Gue Berkira Kenapa Buka 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 Cukur Aja Tempat Cukur Itu Kan Bisa Dibilang Gak Ada Bansinya Itu Yang Pertama Kedua Mungkin Gue Pertama Kali Buka 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 Yang Ketiga Itu Bicara Rambut Setiap Anak Cukur Buka 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 Rambut Sampai Dia Meninggal Pasti Rambut Dan Aku selalu Tunggu Apalagi Anak Tahun Lalu Tunggu Memer Men Seng Seng Tunggu Memer Terus Munib Tunggu Tunggu Satu Tunggu Tunggu Dari Jaman Hidup Tunggu Terus Tunggu I Tunggu 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 Jadi gue, membeli-beli dulu untuk buka dengan jukur. Oh, ya enggak tahu. Meskipun tahu, gue enggak tahu. Udah mencukur seperti apa. Makanya gue pertama bilang di power of payment, ya itu dia. Karena gue enggak bisa nyukur, tapi gue ingin menggunakan usaha, dan usaha yang dipikiran gue ternyata mencukur, yaudah, gue coba buka kayak gitu. Jangan menggunakan adanya setiap cara reaksi, jadi gue ngumpulin, alhamdulillah buka sampai sekarang. Jadi itulah guys, itu. Hebatnya power of payment. Jadi kalau belum kepepet, lo bisa lah buat motivasi seperti anak muda ini loh. Gila, gue sih salut banget. Nah, ini kita lanjut. Gue masih penasaran tentang orang ini. Gue lihat di Instagramnya itu, dia itu pecinta motor untung ternyata. Bro, gila enggak itu? MF. Nah, MF itu apa sih? MF itu apa sih? MF? MF itu bisa dibilang brand. Brand? Aha. Motor itu hanya sebagai wadah kita untuk kumpul. Nah, ini bicara tentang Baru dan MF. Itu sebenarnya masih ada benang merahnya nih. Oke. Apa tuh? Kenapa gue berjumpa ke dunia motor, khususnya MF? Apa? Karena gue berpikir, Orang yang terbincang di dunia MF itu bisa dibilang kebanyakan. Pengusaha juga. Oh, pengusaha. Pengusaha juga. Dari gua tiba Moge, entah dia ornator, atau motor sebagainya, pengusaha juga. Karena gue berpikir, Tapi seperti kita buat terbincang di dunia MF, Kok orang bisa bikin motor nih? Bagus-bagus. Mahal-mahal. Dari banknya gitu. Dari sungguh pelok dan gitu deh. Dari jalan-jalan momen. Namun itu penggiannya biasa aja. Coba-coba-coba itu ya. Orang-orang usaha juga. Karena ya. Meskipun ada juga orang yang masih terjadi perusahaan. Kenapa gue bisa bilang merah? Karena MF dia benar-benar merah. Logo yang MF buat, Logo ini, Itu gak bisa disalahgunakan sama orang. Oke. Ya, kayak gitu. Dan seperti yang bakal yang MF keluarkan, Kayak hoodie, jacket, bomber, taos, boxer, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya limited edition. Oh, limited edition. Berarti itu gak bisa diperjual kelingat, guys. Boleh. 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 Boleh diperlukan. Jadi gini. MF itu kan bisa diperlukan merah. Oh, oke. Yaitu. Kalau gue bikin baik diri MF. Desain A gitu. Itu gue bikin sebanyak 100 atau 200 pieces. Itu digunakan untuk umum. Oh, bisa digunakan untuk umum ya. Boleh. Boleh. Siapa aja boleh diperlukan yang lain. Kalau untuk, Gimana sih cara belinya atau kata-kata lain. Gimana itu bisa dicek di, Minofractor ID. Minofractor ID. Oke. Nanti gue langsung tagelin gitu. Siap-siap. Nah, disitu. Misalnya, kok. Gue bilang lagi, Kenapa. Ehm. Ehm. Minofractor ID. Minofractor ID itu bisa ada dengan merahnya. Karena, Ehm. Ehm. Gue bergabung ya. Gue cuma pengusaha. Jadi, Mungkin kalau gue bergabung sama, Sebagai orang pengusaha, Jadi, Biwa pengusaha gue tuh lebih banget ini. Iya. Akhirnya gue brand Minofractor. Ehm. Ditanggap lagi, Jangan ada. Gue mau teruntung. Bisa narik perhatian pelan-pelan gue untuk datang. Disitu pun banyak orang kadang-kadang. Minofractor itu apa? Gue cuman cintasin. Minofractor itu adalah brand. Merah. Yang gak bisa disalgunakan. Setiap barangnya, Itu bisa dibeli oleh, Ehm. Alayah umum. Alayah umum. Maulah motor. Maulah basket. Maulah anak. Ehm. Pedagang atau apapun itu. Selagi lo suka dengan, Ehm. Model ya. Itu boleh pilih. Dan satu lagi. MM itu, Buatan. Benar-benar buatan orang Indonesia. Ehm. MM itu buatan Indonesia. Gua cinta produk Indonesia. Masih yang gua cuman. Ehm. Ini harus diapresiasi. Pecipa produk Indonesia itu, Sangat minim sebenarnya. Buat orang-orang yang, Enggak tahu produk Indonesia itu sebenarnya bagus. Cuman mereka, Lebih menyukainya produk luar ya. Bisa didulang seperti itu. Karena, Banyak yang orang, Jangankan kita produk Indonesia itu. Kau kita jualan aja, Temen kita itu untuk beli loh. Bener banget. Karena biasanya, Meskipun kita sama-sama jualan produk A. Hmm. Contohnya yang lagi hidupnya, Kayak telekopi, Kayak, Taiti, Atau yang lain. Contoh lu jualan, Belum nanti lu beli sama temen lu. Iya sih. Mungkin bisa jadi kita baru pergi, Beli di temen lu. Beli di temen lu. Beli di temen lu. Beli di temen lu. Tidak saling support di temen lu. Kenapa kok bilang, Selalu bilang, MF gambar beli itu, Punya benar merah. Karena, Dari MF itu, Gue belajar untuk saling support, Sesama, Pengusaha gitu. Dan di situ lain itu, Gue juga saling support. Entah gue beli produk MF, Atau banyak anak motor lain, Yang di luar MF, Yang di luar temen luar, Untuk nyukur, Untuk sering-sering yang lain, Kayak gitu. Dari situ, Badan itu, Support deh. Temen lu punya usaha, Itu support. Temen lu punya dadah, Support. Kayak gitu. Dan saling support, Itu bisa, Ngebantu, Atau, Bisa bikin kepercayaan diri, Temen lu itu, Makin, Pokok gitu. Makin, Keren dah. Untuk pede, Untuk saling, Untuk, Usaha ini, Terus. Tuh guys, Dengerin. Jadi, Kita tuh harus saling support ya, Buat bersama temen sendiri, Sahabat, Keluarga, Siapapun itu. Jadi, Berbuatlah baiklah pada orang, Karena, Karena rezeki itu, Nggak akan tetap ada di lu. Di semua orang itu, Semua bisa menjadi rezeki lu. Benar-benar. Dan, Selain, Selain Barber, Tapi, Gue kemarin sempet lihat, Lu, Ngebuat usaha, Apa lagi? Kalau nggak salah, Gue lihat kemarin, Bikin TFC, TFC gitu ya? Ciken-Ciken itu, Istri gue, Itu punya istri gue, Gue support usaha istri gue. Kalau untuk itu, Itu punya istri gue, Itu punya orang lain, Gitu loh. Jadi, Ya itu lah, Berbuatlah baik pada orang, Karena, Bisa, Orang lagi susah, Lu bisa berbuat baik, Menjeki lu akan selalu mengalir. Seperti air, bro. Kalau, Bumper ini sendiri, Untuk, Akhir-akhir ini kan, Banyak ya, Corona nih, Bukan Corona, Itu, Gimana sih, Aktivitas lu di Barber, Atau lu nggak, Takut gitu, Sama Corona, Apalagi, Orang dateng, Gitu, Dia nggak tau clean, Atau nggak, Tapi lu bisa cumpur, Gitu, Itu apa sih, Lu bisa berani, Gitu, Bicaranya, Corona, Tak, Ada kata, Ada yang stek-stek, Ya, Ya, Bener, Ya, Bicara Barber, Bicara Tuan Cukur, Itu kan nggak bisa jaga jarak, Kita sama customer tuh, Beneran berdiketan, Gitu, Mungkin dong, Jauh-jauh, Atau yang lain sebagainya, Dia bilang takut, Takut, Bener, Takut gua sama Corona, Tapi, Di sisanya gua berpikir, Ehm, Corona ini, Ehm, Balik lagi ke diri kita lagi, Kalau itu saya, Ya kan, Yang seolah saya, Bagi dengan pikiran, Kalau dia bilang, Bener itu nggak apaan? Gimana gitu ya, Gitu ya, Gitu ya, Gua punya keluarga yang harus gua ikutin, Bener, Gua punya anak yang harus gua besarin, Anak, Gua punya keluarga yang harus juga gua kadang, Berbagi, Dari setiap hasil gua, Gua punya keluarga, Gitu, Takut, Sampai, Bener-bener gua aja, Yang konsep seharinya mungkin, Pemasukan bisa sampai 20 orang, 12 orang, Malah itu, Sanggup gua sendiri ya, Kesampukan gua sendiri, Itu, Itu, Sampai turun drastis, Marah, Sampai kadang, Gua berpikir, Berpikir, Gimana caranya, Bener-bener gua mau tetap hidup, Gua masih bisa matang, Akhirnya, Gua memutuskan untuk, Cukup panggilan, Oh, Termaluman, Online, Dot to dot, Sama kayak gue, Hahaha, Gua tuh kayak bulu, Bisa mencrok sana, Mencrok sini, Kalau ada panggilan ya, Gua kesini, Selanjutnya, Situ gua kesini, Nah, Disitu, Karena kalau misalkan gua gak, Nggak ada dunia, Disini doang, Itu bener-bener orang yang, Pada tanggung juga, Situ, Nah, Ini envolutif dari, Setiap gua cukup panggilan, Gua selalu bertanya, Tetep ke pelanggan gua, Pak, Kenapa takut ke depan cukur? Kenapa harusnya, Dada di rumah? Kok saya takut kos di jalan, Bini, Apakah kira virus, Lain itu, Takut alatnya, Terlalu, Insya Allah, Kalau alat semuanya, Terlalu, Setiap hari kita berusaha, Kita, Kita, Selalu, Gua jadi, Orang takut ke bahagian, Takut ke tempat cukur, Akhirnya gua nanya gini, Pak, Bapak takut ke tempat cukur, Tapi Bapak, Menjijikan doma gak? Bahaya, Dia menjijikan doma, Kayaknya, Doma sama tempat cukur itu, Lebih bahayai doma nih, Karena doma, Banyak rame, Kalau yang dateng, Iya, Main sentah sentuh, Bapak lagi, Dikan yang, Nah, kalau gua bapak, Kau apa, Kau apa, Dateng lu baru-baru, Cuman hudu doang, Nguluin kok, Sudara takut, Tapi, Di sisi lain, Gua, Senangnya cukur panggilan, Kamu nabit, Dibitnya itu, Dek, Dibitnya itu, Dibitnya itu, Dibitnya, 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 Ketika, Lu cukur, Cukur panggilan, Rumah-rumah, Atau lu cukur ke tempat cukur, Misalkan tariknya mahal, Gua selalu beranggapan, Di saat gua gak bisa melakukan hal yang gua lakukan, Hal orang lain gua lakukan, Karena gua gak bisa ngeplok kayak lu, Atau lu, Baiknya gitu, Gua, Lu gak bisa nyumpur kayak lu, Terus, Atau lu bisa ngelukis, Lu gak bisa ngelukis, Lu, Gua minta kalau lu, Tapi kalau lu lukis, Gua, Berapa biayanya, 500 ribu, Berhubung lu gak bisa, Gua akan bayar, Meski orang berpikir, Mesti cuma bergaris, Gini-gini, Mahal banget, Lu bayar, Ya, Karena gua gak bisa, Gua bayar, Baik lagi, Lu gak bisa ngelukis, Gua bisa ngelukis, Gua ngelukis, Gua ngelukis, Gini-gini, Tapi setiap orang punya, Kaliannya, Masih-masih, Lalu gua bilang, Support, Dan saling mengharga, Gini-gini, Gini-gini, Kalau gak kayak gitu, Mau gimana, Lu mau triak-triak, Oh, agak gila, Lu harga itu mahal banget, Oh, harga modifikasi mahal banget, Kalau lu gak bisa, Harga mahal itu selalu, Harga itu tidak menghargai hasil, Lu gak jadi rekan hal utama, Dan lu bisa, Lu punya. Gini-gini, 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 Kalau lu bisa, Baru Open, Kalau lu gak bisa, Agak mahal itu, Jangan dianggap mahal. Harga itu tidak menyerapi hasil. Benar, Kalau kata mentor gua itu, Skill, Pay. Gini, Itu, Itu, lo punya skill, itu pasti akan menghasilkan penghasilan yang sangat, ya dari hawa yang kecil, dari mungkin legend sampai lutaan juga bisa jadi ketika lo punya skill, insyaallah banyak orang yang akan menghargai skill tapi biasa di indonesia bagaimana lo juga menghargai atau mengupdate skill yang lo punya mengupdate apa, karena Indonesia ini bisa dibilang pas ini untuk menghargai skill seseorang dan gue disini sebagai teman syukur, banyak mengedukasi juga kustomer kustomer guru untuk menghargai skill bukan ukur, bukan tentang gue doang, atau penting banget atau harus menghargai skill, harus menghargai setiap orang yang punya skill karena kita itu punya skill yang mereka punya, karena gue mengedukasi kustomer guru untuk menghargai kustomer guru bukan berarti kustomer guru ini paling bagus, masih banyak kok tempat kustomer yang bagus di luar sana lebih baik di luar sana tapi, baik itu berapa orang yang tidak menghargai hasil kerjanya gitu ada tarif jenis ini dia leluh, ada tarif jenis ini dia melu, dia leluh, tapi hasil kumpulannya biasa jadi marah-marah nah, baik itu juga skill, baik, baik build kalau misalkan, seki lu rendah, dibayar murah, di dalam marah juga, kalau seki lu, bagus ya lu gak apa-apa bayar marah karena, bukan cukur di Indonesia itu, sekarang udah mulai aku ya dari alat-alat, dari gunting gunting aja, itu ada yang harganya sesamping di tangan oh, satu gunting ya, bukan sepasang iya, satu gunting jadi, kita bukan cukur yang lu, apa, apa, yang lu cukur di tempat yang harganya mahal lu iseng-iseng dia tanya, oh, lu alat-alat yang lu guna berapa sih? di situ, lu bisa tahu, oh mantas harganya mahal dan kenapa harga alat cukur mahal sekarang, aku tanya lagi kalau misalkan gua mau nikahin seseorang gak mungkin, lu gua kasih barang biasaan iya, 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 bener banget bener banget laksin kan nah, baik ya itu dia kenapa gua beli alat cukur yang harganya bisa sampai 1.000 tahun terlalu nah, contohnya ini ini gua punya alat namanya wonger magic clip ok, cuman gua pengen, ya ini wonger magic clip magic clip ini kira-kira berapa ya ini terakhir ada yang gue beli itu misalkan Rp1.500.000 ini cordless yang memakai kabel bisa dibawa kemana-mana ya bisa melakukan cukur pandilan gue berapa lama itu durasi ini kan di charger ya berapa lama lu pemakaian berapa kekala lagi kalau untuk nge-charge itu bisa makan waktu sejam kalau untuk pemakaian itu bisa 2 jam karena kenapa gue bilang ini mahal Rp1.500.000 karena gue memberanikan dirimu untuk beli alat cukur semuanya meskipun masih banyak yang mahal di luar sana karena gue gak mau memberi atau mencukur customer gue itu yang biasa aja gue ingin memberikan yang luar biasa untuk customer gue kalau satunya itu membeli alat yang terbaik untuk customer-customer gue menjaga kebersihannya untuk customer-customer gue apalagi karena Corona ini banyak orang yang overprotect protect untuk tuan dirinya dia gitu lah ya saat gue sangat tebal tuh dengan alat-alat gue gue beli alat-alat yang membaik bagus terus karena itu dia gue ini membeli klien yang terbaik jadi jangan pernah teriak agak mahal tuh dengerin bro lu yang suka teriak-teriak harga mahal atau soal macem lu pikir lu kayak otak ya karena ini sebenernya gak ada yang mahal di dunia nya gak ada yang mahal gak ada yang mahal cuma tapi kan gak bisa mudah ya 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 bener-bener itu mungkin lu bisa denger lah jadi yang bagi lu lu paga yang serta teriak harga mahal lah ini beli ini beli itu mahal tapi lu gak bisa tau harganya lu pikir aja pake otak dan bener-bener orang tuh mungkin kalo misal lu lihat video ini mungkin berpikir anjir nih si desa tuh anjir tuh sombong mama sombong gue juga pengen bilang Tuhan cukur sekarang itu gak bisa dipadang sebelah mati ya nah seminar udah banyak dari dari alat cukur bisa dibilang bunting juga bisa dibilang juga gak bisa bunting mulat kenapa ya misalnya lu bilang anjir si desa sombong gak banget sombong iya karena gue cuma pengen tukar pukul itu dia-dia ya iya tukar pukul itu itu ee iya 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 jangan lupa cuman mata gitu loh karena pekerjaan cukur itu ya pekerjaan kuning ya gak semua orang bisa lakukan kayak gitu iya tolong 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 harganya jauh lo cukur lo paling murah 25 ribu kalau lo kasih kita dimana ibu pakai 2 ribu itu sudah sangat menyenangkan harga jangan lupa tipnya kalau lo menyukur jangan naik yukur aja begitu lo tinggal makasih gak juga gitu deh karena udah yukur minta pijet lagi yang lama hahaha emang kalau pijet iya udah minta pijet yang lama pelan-pelan gak kasih makasih makasih doang aduh bisa loh kamu harganya itu lagi hargainlah bro itu capek loh lu gak bisa ngerasain jadi capeknya dia gitu loh hahaha diri lu bayangin diri sehajam umur nah lo bilang teman cukur gak bisa dibilang murah atau kalau dia selalu bilang karena kalau cukur itu bisa dibilang bukan cuman tenaga otak iya kita berpikir bagaimana cari biar orang ganteng biar orang ini penampilan yang keren karena kalau prinsip gua pribadi gua selalu beranggapan customer gua itu adalah diri gua pribadi bukan beranggapan customer itu orang lain ini seperti itu kenapa gua bilang customer itu gua anggap diri gua pribadi karena ketika gua datang ke tempat cukur gua gak mau cukuran gua itu cuma catok di tempat cukur seperti itu gua berpikiran bagaimana customer ini atau diri gua ini ketika pulang dari tempat cukur maksimalnya satu minggu itu orang gua tetap catok kemudian seperti itu karena itu kenapa gua selalu melayangi customer gua dengan sepatu hati atau meranggap customer gua ini diri gua pribadi kalau cukuran gua itu jelek gua gak akan bagaikan tempat ini bener tapi kalau cukuran itu bagus gua akan bagaikan itu dia cukur itu sebenarnya bukan tentang duit tapi tentang seni dan kepuasan itu dia ini disini tuh lokaksinya dimana biar orang-orang nih pada tau nih biar kesini lo baik itu kurang lo teknik cumpur ugal-ugalan gua terkenanya nih cumpur ugal-ugalan makanya gua gua banyak tau nih lokasinya disini tuh dimana ya untuk lokasi ada di jalan asal jaya tempatnya ada di keluarga itu daerah mana Bekasi ya Bekasi Timur Bekasi Timur buat yang pada di Bekasi Timur yang nonton video ini jangan lupa ngambil ke mister klinis nanti gua sertakan link instagramnya lu bisa lihat di bawah gua kasih link lu lihat dan jangan lupa lu kesini lu cumpur biar rambut lu rapi lu semakin ganteng dan semakin eh terbawa ilmu yang dari desa kasih link ya contohnya ya ini kan ada pengusaha muda mungkin barangkali lu bisa dapat sharing kayak dia jadi pengusaha juga ya kan kita nggak ada yang tau ya ya ada pesan-pesan ya buat para penonton yang udah nontonin lu dari tadi eh tak silap pesan 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 luaranya baik buat mereka pesan mungkin dari tadi gua kasih ya dari awal menghasilkan kekutukan cukup itu yang pertama yang kedua kasih tip kekutukan cukup jangan lupa saya habis cukup nah yang ketiga nih bisa dibilang ini kalau yang gua lakukan karena dikasih tau sama dengan teman ini kalau lu mau sukses di dunia ini minimal jangan lupa sama amal 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 itu dia ya ya mungkin cukup sampai sekian terima kasih dan terima kasih untuk terima kasih terima kasih terima kasih tonton di channel gua like komen subscribe sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih